Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, nama saya Zakira Talita Aliza Esokal di SDN Cipinang Besar, Utara Noli Selanjutnya, tempat Saya akan membaca cerita yang berjudul Kejujuran Penulis Suci Ilustrasi oleh Bratangga Di suatu desa, ada seorang anak bernama Aisyah Aisyah hidup dalam keluarga yang panuh nilai-nilai kejujuran dan kebaikan Suatu hari, Aisyah diminta ibunya mengantarkan roti ke tetamu Sebelum mengantarkan roti, Aisyah bermain sebentar di taman dekat rumah tetamu Tanpa disadari, roti yang di tangannya jatuh ke tetamu Bagaimana ini? Rotinya jatuh? Apa yang harus terkatakan pada ibu? Aisyah panik dan halatir Namun, seketika Aisyah teringat cerita ibunya tentang golongan Asyidikin Nah sayang, Asyidikin adalah kelompok orang yang istimewa dalam Islam ini Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang terkenal karena kejujuran mereka yang luar biasa Apa yang membuat golongan tersebut istimewa, pu? Punya Aisyah kepada ibunya Ibu jawab dengan satu contoh dari mereka ya Abu Bakar Asyidikin adalah sahabat yang selalu jujur dan setia kepada Rasulullah Saat Rasulullah pergi dalam perjalanan malam ke langit yang disebut dengan Isra Mitraj Banyak orang yang tidak mempercayainya Namun tidak dengan Abu Bakar Kejujuran yang tinggi membuatnya percaya dengan sepenuh hati kepada Rasulullah Sehingga Rasulullah menyebutnya sebagai Asyidikin Yang berarti sangat jujur Apakah kita bisa menyelidik seperti mereka, bu? Aisyah memenang ibunya dengan rasa ingin tahu Tentu saja kita bisa belajar dari golongan Asyidikin dengan selalu jujur Setia bersikap baik kepada sesama Kejujuran membawa bersah Dan merupakan nilai yang sangat berharga dalam hidup kita Meski Aisyah masih kecil Tetapi dia tahu bahwa kejujuran adalah hal yang penting Tanpa ragu, dia kembali pulang ke rumahnya Dan menceritakan dengan jujur kepada ibunya apa yang terjadi Ibu tidak marah dan mengganti roti tadi dengan roti yang baru Dan Aisyah mengantarkan kembali ke tetanggan Kisah ini mengajarkan bahwa kejujuran adalah nilai yang sangat penting Dari kisah ini kita ingatkan bahwa kejujuran bisa dimulai sejak di Jujur dalam tindakan dan perkataan Seperti menceritakan Kejadian yang sebenarnya adalah contoh yang baik dan membantu membangun karakter yang jujur Terima kasih Sekian cerita dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh